Imil Dardak ciptakan comunal branding untuk geliatkan UMKM Jatim Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Imil Lestianto Dardak mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Partai Golkar Sidoario kemarin, 2 Maret 2018 Dalam kunjungannya itu, Imil bicara soal program kerja yang bisa mengakomodir produksi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM Dalam pandangannya, pria yang juga dokter termudarik suma ikan Asia Pacific University Jepang itu menuturkan beberapa program strategis bagi pelaku UMKM Yakni membantu secara on out Jawa Timur dengan proporsi UMKM dalam perekonomian yang sangat baik Menurut saya, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita benar-benar bisa memberdayakan UMKM ini Ucapnya dalam keterangan yang diterima, Ahad, 4 Maret 2018 Ia menambahkan, persoalan yang terjadi di sektor UMKM tidak bisa dilihat berdasarkan satu sisi saja Memang salah satu persoalan UMKM yang masih perlu digenjut adalah pembiayaan Sekarang kur ada kur kecil, mikro di bawah 25 juta Tapi UMKM di sini kebutuhannya jika 25 juta tidak memadai Kalau di atas 25-500 juta, mungkin bisa Dan tentunya hal itu yang akan menjadi perhatian, tuturnya Selain itu, menurut Bupati Nonaktif Tenggalek Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya